Desa wisata Cipta Karya terletak di Kecamatan Sungai Betung, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Daya tarik utama pengunjung di desa wisata ini berupa kekayaan alam, destinasi wisata buatan, serta suguhan seni dan budaya berbasis lingkungan bagi para pengunjung. Karena itu, lokasi ini pun mendapat visitasi anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 ke Menpar Krab RI. Desa wisata Cipta Karya begitu kaya akan potensi alam, mulai dari hutan, pegunungan, bukit, sumber mata air pegunungan, perkabunan karet, persawahan lebih seribu hektare dan kekayaan flora dan fauna. Bahkan beberapa kekayaan flora dan fauna di sini diantaranya berstatus langka dan dilindungi seperti bunga rafflesia, tuan, mudae, rafflesia terkecil di dunia, serta beragam tanaman dan hewan lainnya. Atraksi wisata di desa wisata Cipta Karya terus dikembangkan dan oleh pemerintah desa lewat BUMDES yang bekerjasama dengan POGDARWIS di dalam pengelolaannya. Beberapa destinasi wisata di desa wisata Cipta Karya yang cukup dikenal adalah Sepadang Hill, air terjun Riam Palayo, Bukit Pajamet, trek untuk mountain bike, jungle trekking, jalur sepeda keliling desa, atraksi nyikup, kebut lumpur, main sumpitan dan lainnya. Ini desa yang sudah menjadi salah satu dari 75 desa wisata yang terbaik dari 4573 desa seluruh Indonesia. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 merupakan salah satu program unggulan Kemen Farekrab RI. Program ini menjadi salah satu lokomotif penggerak kebangkitan ekonomi dan pariwisata di tanah air pasca pandemi. Sekali lagi terima kasih, terima kasih banyak kami atas nama masyarakat, atas nama pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak memberikan daerah bagi kami untuk membangun wisata, membangun UMKM di daerah kami. Mengusung tema pariwisata berkelas dunia untuk Indonesia bangkit. Program ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing global, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sehingga mendorong terciptanya lapangan kerja dengan community based tourism yang dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi desa. Delipon TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!